Dari 35 anggota DPRD yang telah resmi dilantik, ada beberapa wajah baru dan masih berusia muda, seperti Aldian Fauzan, Eri Yudistira, Fahmi Mirza Ibrahim, dan lainnya. Dengan adanya para wakil rakyat yang berusia muda, diharapkan bisa memberi semangat baru, khususnya bagi kalangan generasi muda untuk berkontribusi yang baik bagi kota Cirebon. Seperti Fahmi Mirza Ibrahim dari Partai Golkar, yang sebelumnya bertarung di Dapil Kesambi, diharapkan bisa membuat program yang baik untuk kepentingan rakyat, khususnya membangun peluang kerja dan memperbanyak pelatihan untuk peningkatan keterampilan atau keahlian bagi masyarakat. Nantinya bisa meningkatkan perekonomian. Walaupun memang itu bukan tugas legislatif, itu sudah ada tugas eksekutif. Tapi dengan adanya controlling dari anggota Dewan, semoga itu dapat bisa membantu dari perdaknya, dari kita anggarannya, dan nanti kita terakhir mengontrol semua yang akan dilakukan oleh eksekutif. Diharapkan para anggota legislatif yang tergolong masih muda bisa melaksanakan amanat rakyat dengan baik.